Intro Pagi hari ini saya kedatangan dua bintang tambang yang sangat cantik Ada Wenda, kemudian ada ibu satu anak, ada Winda Dan ada tetangga saya yang super ganggu, Wendy Jadi Wendy, Winda, Wenda, Panda Udah biar sama Biar semua yang ada Ya ada dadanya semua Nah sekarang aku mau nanya sama Wenda Jujur ya, Wen ya Berapa biaya yang sudah kamu keluarkan untuk menyambut calon anakmu ini? Apanya ini? Kalau kamarnya, kamarnya aja ya? Kamarnya aja Belum peralatannya? Belum peralatannya 200-an lah kayaknya 200 juta kamarnya doang Sama peralatannya? Gak tau, kalau peralatannya belinya tuh tiap kita jalan beli Tiap kita jalan beli gitu 200 juta hanya untuk kamar Dan sedikit informasi aja ya, saya sudah dapat bocoran dari suaminya Nanti pada saat mau melahirkan Mereka akan membuka 2 kamar VVIP 2 kamar Soalnya keluarganya banyak Terus udah kayak gitu, kebetulan ini anak pertama Jadi pada excited Mungkin mereka mau pulang Jadi mereka kayaknya mau piknik deh Bener-bener Tapi emang aku tau sih mereka itu kalau acara keluarga Pokoknya keluarga dari pihak Wenda, pihak Ruben Semuanya harus ngumpul soalnya Nah kan itu resiko kalau punya keluarga besar gitu Mau sakit, mau lahiran Harus dipikirin itu ketika gak jemuk Bener Tapi jangan sampai udah ngebuka 2 kamar Udah lahiran Saking sibuk segala macem Malah babynya di luar kamar Kamu di dalam Lupa Tapi kalau punya keluarga besar sebenernya seru sih Seru Seru banget Kalau saling mendukung Tapi ternyata kalau misalkan ada perbedaan pendapat Nah Apalagi nih buat Wenda misalnya Karena aku juga full asi ya Aku sih dapet kendala Itu asi juga Aku full asi kebetulan Bapak asi juga Aku asi Iya kalau yang kedua, anak kedua ya Anak kedua asi Nah karena aku tau Biasa kalau full asi itu pasti ada kendalanya tuh Omongan-omongan orang sekitar tuh Yang kadang-kadang suka Mematahkan semangat Dapet gak sih kayak gitu? Kalau aku sih sekitar Banyakan dari apa ya Ya banyak lah tetangga yang dateng Segala macem teman-teman Ada yang bilang Oh udah lah gak usah asi Dulu gue juga gak asi gitu Ada saudara juga begitu ada gitu Tapi Alhamdulillah kalau kita keke Semangat gitu Akhirnya mereka juga mengerti Terus Aku juga sering banyak kasih tau gitu Banyak share-share berita juga gitu Dan akhirnya Oh iya ya ternyata asi itu bagus ya gitu Terus Sekarang juga digalakkan juga di mana-mana Di TV-TV Salah satunya ini ya kan Basa-basi gitu Menggalakan bahwa Asi 6 bulan itu emang paling penting Tuh dengerin tuh ibu Ini sekalian belajar nih Tapi gue juga belajarnya gak dari Dari buku aja Gue juga punya konselor Istrinya Irfan Hakim Oh iya emang Mbak Della itu salah satu Aduh terima kasih banget Karena waktu itu Aduh mbak aku gimana nih Mbak kok babyku susah Ternyata dia tuh Lidahnya agak susah di bawah Jadi digunting sedikit Dia kan mau digunting Tapi ternyata Alhamdulillah dia survive Katanya Jadi dengan segala cara Dia nyusu gitu Dan akhirnya Nyusunya banyak banget Jadi menurut kamu Berdasarkan pengalaman nih Untuk ke Wenda Misalkan kalau pengen full asi Tantangan terbesarnya Justru adalah Apa tuh Niat Niat Harus niat Karena waktu itu Kan Aduh Temen-temen nih temen-temenku Udah ini belum Udah pegel Belum Udah apa Ih kalau kayak gitu Berarti udah ada Kok gue gak ada rasa Gitu kan Udah udah bocor-bocor belum Belum Sebelum lahiran nih Itu agak pundung sih Sedikit Udah keluar belum Belum lahir Belum keluar kok Tapi ada yang gitu Terus aku tanya Wah kalau misalnya gak tuh Berarti susah tuh Nanti ada yang ngomong gitu Kita sempat pundung kan Banyak Banyak Memang banyak Dan biasanya Bener kata Cipan sih Emang kitanya harus niat banget Dan harus dibantu Bukan hanya sama pasangan Tapi keluarga Benar Setuju Tapi utunya Aku tuh udah langsung Ditawarin sama dokter Aku udah ada Dokter anak aku gitu nantinya Jadi dia udah Mengedukasi gimana Soal asi Seperti apa ya Jadi akunya yang Kayaknya penting banget deh Gitu setelah dikasih tau Nah ngomong-ngomong masalah kelahiran Kan ada salah satu metode kelahiran Yang sudah mulai Banyak kayaknya ya Orang melakukan yang namanya water burn Oh gitu Melahirkan di dalam Air Di dalam air Emang boleh ya Kenapa Dulu pernah digalakan Sekarang katanya gak boleh Katanya masih ada pro kontra ya Ada pro dan kontra Tapi sekarang banyak orang Yang sudah memilih jalan itu Betul sekali Kita lihat aja Layangan berikut ini Ada Selamat uang satu Selamat uang satu Selamat uang satu Selamat uang satu Sebentar jangan dijadikan dulu Eh datang 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 Selamat datang Ibu terima kasih sudah datang Kita mau mau kasih selamat Terima kasih sudah datang Nanti ujung-ujung Silahkan Ya ampun Eh ini Mak lo dulu Apakah Ayo kelihatan Ini ibunya Wendy Ini Audi Eh Istri tercinta Cile Eh Dinyanyi dulu Mulai kali ya Tapi sebelum kita bernyanyi Sebenarnya masih ada Satu fiti lagi yang kurang Ini adalah fiti Ucapan selamat ulang tahun Dari cowok paling ganteng Sedunia Ini dia Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wendy Engkau Mengucapkan Selamat Ulang tahun Yang ke-36 Semoga panjang umur Dan banyak rezekinya Dan banyak rezekinya Banyak jobnya Biar tambah anak Dua Laki dan perempuan Engkau Engkau Mendoakan Biar pada sehat Gua berat sehat Semua sehat Sebenarnya Sebenarnya Tadi Engkau mau dateng Tapi karena Engkau Kondisinya lagi kurang sehat Makanya akhirnya Cuma dititipin aja Ucapannya Kebetulan Ngkong Lagi Memang Jet lag Dia kan memang Diminta melatih Manchester United Oh Baru balik Baru balik Maaf Sebenarnya Ibu Maaf Ibu tahu Anaknya kurang waras Sudah 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 Malu dia Bapak Karena Lilinnya Sudah Mau habis Gimana Kalau kita Nyanyikan sedikit Untuk Bapak Wendy Pagi hari ini Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Silahkan ditiup Lilinnya Yee 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 Udah 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 Ada lagi Pak Pak Ya Bapak Bapak Ih Kuenya Jorok 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 Banyak Mudahnya Bukak Banyak Sudah Jorok Banget Dan siupin Bantuin Silahkan diberikan Kado-kadonya Dibuka dulu Dibuka dulu Pak Oh ini dia Anak dan mama Mertua Terima kasih Ini dari teman-teman WC umum Udah tua juga ya Pak 36 ya Pak Teman-teman WC umum juga datang Membawakan kadong Yee Suaminya agak sarap ya Oke Yaudah Gini yang pasti Pak Mirsa Keluarga dari WC umum Dan juga keluarga dari Wendy Sudah datang Bapak ribut apa sih Pak Ini masih ada satu kado yang belum dibuka Yaitu kado dari istri tercinta Kira-kira apa kadonya Nanti kita akan cari tau Bareng-bareng Jangan kemana-mana Tetap di bahasa-bahasi Bahasa-bahasi Hari ini Hari yang aku tunggu Bertambah satu tahun Usiamu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati